Batrik Roma atau Bapak Paus merupakan pemimpin tertinggi di gereja Katolik Roma. Sepanjang sejarah 2000 tahun gereja, setidaknya sudah terdapat 266 paus yang berkuasa. Kali ini saya akan membahas fakta-fakta singkat dan unik dari seluruh paus yang ada. Seperti, ternyata ada lho, paus yang merupakan cucu dari seorang paus juga. Lho kok bisa? Yuk mari kita bahas bersama. Namun sebelumnya saya memberitahu informasi yang saya rangkum ini berasal dari buku Pop Stroke The Age karya Joseph S. Brusser, SJ, ditambah dari sumber lainnya. Video ini akan saya pecah menjadi 14 bagian karena akan sangat panjang sekali. Nah, semoga tidak bosan ya. Santo Petrus merupakan paus pertama dalam gereja Katolik. Awalnya Santo Petrus dan saudaranya Santo Andreas tertarik pada ajaran Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah persiwa Pentecostal, Santo Petrus mengabarkan Injil sampai ke kota Roma. Di kota ini, Santo Petrus wafat disalib dalam kondisi terbalik di sebuah bukit yang sekarang menjadi negara kota Vatikan. Santolinus merupakan anak dari Herkulanus, seorang Romawi. Keberadaan Santolinus sebagai paus dicatat dalam dokumen berjudul Liber Pontificalis. Beliau terpilih sebagai paus pada tahun 66-76 Masehi. Kemungkinan Santolinus ini adalah orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Dia disebutkan sebagai Bapak Paus yang mengeluarkan dekret kewajiban wanita berkerudung saat masuk gereja. Santolinus wafat sebagai martir dan diperingati setiap 23 September. Santo Kletus terpilih menggantikan Linus pada tahun 76 Masehi, sampai wafatnya sebagai martir pada tahun 91 Masehi. Santo Kletus merupakan seorang Romawi dengan ayah bernama Emilianus. Beliau menjadi martir saat Kaisar Dumitianus berkuasa dan dimakamkan di dekat makam Santo Petrus. Sekarang Santo Kletus diperingati sebagai Santo setiap tanggal 26 April. Santo Clemens I merupakan salah satu murid dari Santo Petrus. Asal usul paus Clemens I memiliki banyak versi. Ada yang menyebutkan dia merupakan sepupu dari Kaisar Dumitian. Ada pula yang menyebutkan dia merupakan warga negara Romawi keturunan Yahudi. Yang pasti, beliau menjadi paus pada tahun 91 sampai wafatnya sebagai martir dengan cara diikat ke jangkar kemudian ditenggelamkan ke lautan pada tahun 100 Masehi. Pestanya diperingati setiap 23 November. Santo Evaristus menggantikan paus Clemens dari tahun 100 sampai 105 Masehi. Menurut Liber Pontifikalis, beliau merupakan keturunan Yunani Yahudi dari Antioquia. Ayahnya disebut-sebut berasal dari Bethlehem. Sebelum wafat sebagai martir, beliau mentahabiskan 15 uskup, 7 imam, dan 2 diakon. Beliau diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Setelah paus Evaristus wafat, paus Alexander I menggantikannya dari tahun 105 sampai 115 Masehi. Beliau dinamai seperti nama ayahnya, Alexander, seorang warga negara Romawi. Disebutkan, beliau lah yang memulai tradisi memberkati rumah baru dengan air suci. Santo Alexander I wafat sebagai martir dengan cara dipancung bersama seorang pastor bernama Eventius dan diakon bernama Theodolus di Via Nomentana. Pestanya dirayakan setiap 3 Mei. Santo Sistus I terpilih menjadi paus saat Kaisar Hadrian berkuasa. Beliau merupakan anak seorang pastor. Ya, sampai abad ke-11, pastor Katolik Roma boleh menikah dan itu tidak aneh. Disebutkan, beliau mengatur hanya seorang tertabis yang boleh menyentuh peralatan misa dan menyisipkan lagu kudus setelah prevasi doa syukur agung. Beliau wafat sebagai martir dan diperingati setiap 6 April. Santo Telesvorus merupakan seorang keturunan Yunani yang hidup seperti seorang petapa saat Kaisar Antonius Pius berkuasa. Beliau terpilih menjadi Bapak Paus mulai dari tahun 125 sampai 138 Masehi. Beliau dikenal mengatur lamanya berpuasa prapaskah, yang awalnya tidak sama setiap daerah, kemudian distandarkan menjadi selama 7 Minggu. Kemudian mengatur madah kemuliaan agar dapat dinyanyikan setiap hari Natal. Karena saat itu, madah kemuliaan tidak dinyanyikan setiap misa hari Minggu, namun hanya pada Minggu Paskah saja. Menurut Santo Irenaeus, beliau wafat sebagai martir dan dirayakan setiap 5 Januari. Santo Higinus menjadi Paus dari tahun 138 sampai wafat sebagai martir pada tahun 140 Masehi. Saat penggembalaannya, berkembang cukup pesat bidah Gnostik dan Manikeisme di kota Roma yang dibawa oleh Valentinus dan Gerdo. Kemartiran beliau tidak diketahui dengan pasti karena tidak dicatat oleh para penulis kuno. Sekarang Santo Higinus diperingati setiap tanggal 11 Januari. Santo Higinus pertama merupakan seorang keturunan Italia. Ayahnya bernama Rufinus dan saudaranya bernama Hermas. Ya, merupakan penulis sebuah kitab apokrif berjudul Gembala Hermas. Kitab ini pernah diperimbangkan loh untuk dimasukkan dalam kanon kitab suci. Di masanya dari tahun 140 sampai 154 Masehi, beliau harus bergulat melawan ajaran Gnostik yang dipimpin oleh Marsion. Bahkan beliau hampir terpengaruh oleh ajaran Marsion sampai harus disadarkan oleh Santo Higinus. Beliau juga memerintahkan agar orang-orang Yahudi dapat bertobat dan dibaptis. Beliau wafat sebagai martir dan diperingati setiap tanggal 11 Juli. Sebelum kita lanjutkan daftar paus ke-11 sampai ke-20, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu perkembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Berbeda dari paus-paus sebelumnya, Santo Anisetus berasal dari Suriah. Paus yang memimpin dari tahun 155 sampai 166 Masehi ini meninggal sebagai martir. Di masa pengembalaannya, terjadi perdebatan. Kapan umat Kristen harus merayakan Pascah? Apakah murni tanggal 14 bulan Nisan Yahudi atau seperti Pascah Yahudi? Atau harus dirayakan pada hari Minggu setelah tanggal 14 bulan Nisan Yahudi? Saat berdebat dengan Santo Polikarpus, Santo Anisetus memutuskan, karena ini hanyalah tradisi dan bukan doktrin, maka umat yang memerayakan Pascah tidak masalah pada tanggal 14 atau hari Minggu setelahnya. Nah, peringatan terhadap Santo Anisetus ini dirayakan setiap 17 April. Santo Soter berasal dari Italia dan memimpin dari tahun 167 sampai 175 Masehi. Ayahnya bernama Concordinus. Beliau terkenal sangat dermawan yang sering mengirimkan bantuan ke gereja-gereja. Namun beliau juga mengeluarkan peraturan yang melarang biarawan dilarang menyentuh altar dan mempersembahkan dupa di gereja. Tercatat, beliau meninggal sebagai martir dan diperingati setiap tanggal 22 April. Santo Eletirius merupakan seorang keturunan Yunani dari Nikopolis. Beliau memimpin gereja Katolik dari tahun 174 sampai 189 Masehi. Pada masanya, beliau mengeluarkan ajaran jika seluruh makanan boleh dimakan orang Kristen seperti yang tertulis dalam Kitab Suci. Hal ini diajarkan untuk melawan ajaran Montanus yang melarang makan daging. Beliau meninggal sebagai martir dan diperingati setiap tanggal 6 Mei. Santo Victor I disebutkan merupakan seorang Afrika keturunan Romawi. Ayahnya bernama Felix dan beliau terpilih pada tahun 189 Masehi. Setelah disebutkan sebelumnya, Santo Anisetus gagal menyatukan tanggal perayaan Paskah, Santo Victor I berhasil memaksa para uskup di Asia Kecil yang merasakan Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan Yahudi untuk mengikuti tradisi di Barat, yaitu merayakan Paskah di hari Minggu setelah tanggal 14 tersebut. Beliau menjadi martir dan diperingati setiap tanggal 28 Juli. Saat memimpin gereja katolik dari tahun 199 sampai 217, Santo Severinus harus berjuang melawan dua bidah sekaligus, yaitu bidah yang pertama, mengajarkan Yesus bukanlah Allah Putra, dan bidah yang kedua, mengajarkan jika tritumbak itu merupakan tiga mode atau tiga bentuk dari satu Allah. Beliau kemudian juga mengalami persekusi, karena awalnya Kaisar Septimus Severus bersikap cukup bersahabat, namun kemudian mulai menindas orang-orang Kristen. Santo Severinus diperingati setiap 26 Agustus. Santo Kalixtus yang pertama merupakan seorang Romawi, ayahnya bernama Domitius. Beliau memimpin gereja katolik dari tahun 217 sampai 222 Masehi. Beliau mengeluarkan dekret, adanya tiga masa puasa tambahan, sehingga dalam setahun umat Kristen berpuasa empat kali dalam setahun. Beliau meninggal sebagai martir, dan diperingati setiap 14 Oktober. Santo Urbanus yang pertama sering dikaitkan dengan kisah kehidupan Santa Cecilia, di mana disebutkan beliau berhasil mengkristankan suami dari Santa Cecilia, yaitu Valerianus. Beliau hidup di masa kekuasaan Kaisar Alexander Severus yang sedikit toleran terhadap orang Kristen. Dipercaya beliau meninggal pada tahun 230 Masehi sebagai seorang martir. Dan sekarang beliau dihormati setiap tanggal 25 Mei. Setelah Kaisar Alexander Severus terbunuh, penggantinya Kaisar Maximinus kembali menganayanya orang-orang Kristen. Sang Kaisar kemudian memerintahkan pengganti Paus Urbanus yang pertama, yaitu Santo Pontianus, untuk dibuang ke Sardinia. Di sana, Santo Pontianus meninggal sebagai seorang martir pada tahun 235 Masehi. Tubuhnya kemudian dibawa pulang oleh Paus Fabianus ke Roma untuk dikuburkan dengan layak. Sekarang Santo Pontianus diperingati sebagai orang suci setiap tanggal 19 November. Santo Anterus terpilih sebagai Paus saat Santo Pontianus dibuang ke Sardinia. Beliau merupakan seorang keturunan Yunani dan sebelumnya menjabat sebagai uskup fundi di kampaninya. Masa pemerintahannya sangat singkat, yaitu hanya satu tahun, dari tahun 235 sampai 236. Beliau memerintahkan pencatatan kisah para martir dan catatan tersebut harus disimpan di dalam gereja. Kemungkinan beliau meninggal sebagai martir dan sekarang diperingati setiap tanggal 3 Januari. Seperti yang telah dikisahkan sebelumnya, Santo Fabianus memindahkan jenazah Paus Pontianus ke Roma. Beliau juga berperan dalam perkembangan umat Kristen di Gaul, Perancis saat ini. Beliau bertahta lebih lama dari dua pendahulunya, yaitu selama 14 tahun, dari tahun 236 sampai 250 Masehi. Hal ini disebabkan setelah kematian Kaisar Maksiminus, Kaisar-Kaisar Romawi penggantinya tidak terlalu peduli dengan keberadaan orang-orang Kristen. Sampai kemudian Kaisar Desius naik tahta dan memerintahkan agar semua orang Kristen menyembah Dewa Dewi Romawi. Beliau kemudian meninggal sebagai martir dan diperingati setiap tanggal 20 Januari. Nah, itu dia daftar 20 Paus pertama di Gereja Katolik. Ternyata semuanya wafat sebagai martir dan dianugerai gelar Santo. Sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video daftar Paus bagian yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam